...bandingannya ini dia Western G akan beradaban Eko Esports di mana? Satu poin pertama diamankan oleh Eko Esports. Dan yang paling harus kita note selanjutnya adalah rakan, Pak. Ini rakan harus diperhatikan loh, Pak. Karena bisa menjadi pembuka yang sangat-sangat annoying. Dia bisa grand entrance, terus juga bisa disusul dengan the quickness-nya. Bisa bikin teman-teman dari Eko tuh kayak kena charm. Sama kayak lu kena encore, Pak. Kena encore kan kayak kena charm juga, kan? Nah itu sama, kayak si rakan juga dia punya ulti kan, si the quickness-nya kayak gitu. Tapi yang menjadi menarik adalah grand entrance-nya ini loh, dari si rakan yang delay-nya lumayan cepet gitu. Iya, dan ini typical-typical Western G adalah typical-typical champion yang follow-up-nya itu cepet banget, Pak. Cepet-cepet. Semuanya kalau satu aja kena, dari grand entrance-nya kena, itu bakal disusul sama hero entrance. Mungkin klon juga bakal coba masuk dengan satu animus strike. Terus nantinya dari arah Yovanya bisa nyusul dengan perfect execution. Jadi lengkap banget nih, kalau ada satu yang connect, langsung di follow-up cepet. Dan kondisinya dari Eko eSport adalah, Eko eSport sendiri mempunyai komposisi. Nah ini yang gue maksud, grand entrance-nya sudah diaktifkan langsung aja, dicicil abis. Eh, dicatian drain. Nyaris aja disitu ada void seeker yang udah nyaris aja menumbangkan mental seorang perkedel di early game-nya. Untung aja belum ada dari regular instinct-nya. Kalau ada itu bakal langsung dimajuin gitu aja. Perkedel hati-hati jangan terlalu maju kali ini. Nggak boleh terlalu agresif juga nampaknya. Gue tadi pengen lanjutin omongan gue, dimana kalau seandainya temen-temen dari Eko sendiri punya tipikal gaya bermain yang lebih karena poking, Pak. Jadi, mereka secara dancing, secara lu main stage, main fokus lima orang gitu, regroup, itu bisa aja. Tapi, satu momentum dibuka sama Western Gym menurut gue itu bakalan mudah banget untuk ngedobrak dari mereka punya formasi dari Eko eSport. Iya, hati-hati pastinya ya. Kali ini udah dial kelas Eko di atas, riposte bakal coba digunakan terlebih dahulu dari serang Iofa. Udah cukup losteng, ada yang sudah hilang. Langsung coba dikasih lunge terus-menerus, dicicil sedikit-sedikit. Masih belum punya force pack yang cukup kuat, tidak bisa atau belum bisa memberikan damage yang cukup besar juga terhadap seorang Mystic. Jadi, harus dipulangkan terlebih dahulu kali ini. Alright, dan kalau kita berbicara di area river, ini kedua tim sama-sama udah dapetin risk kantolnya. Jadi, sebenarnya nggak ada masalah, kecuali dari temen-temen di area Eko nih. Karena kalau gue perhatiin, secara camp dari Eko sendiri itu masih ada dua camp yang belum dihabisin. Sementara Wukong, itu udah habis, Pak. Camp ya, Pak. Tinggal satu lagi itu, yaitu di area Raptor, di area Midland. Yes, yang seharusnya itu bakal sempat banget gitu kan untuk seorang Wukong. Dan kalau kita perhatikan, kali ini langsung ada sword. Dimana? Udah ada sword yang kena challenge yang mana? Sudah ada juga sword yang terima. Doom kali ini serang Iofa. Udah nggak punya awalnya lagi, nggak punya sword-nya lagi. Dan area reflash-nya pun sudah digunakan. Tidak bisa selamat. Satu first blood diamankan oleh temen-temen dari Eko. Satu eksekusi yang bagus banget dari Eko. Dimana dia sadar ketika pas di all-in sama si Kemil. Udah pasti si Iofa tuh bakal buang resource. Entah itu dia punya ignite atau dia punya barrier. Atau dia punya flash itu pasti bakal kepencet. Di saat yang bersamaan, si Serdam juga ngeliat akan potensi itu. Makanya dia langsung samperin aja dengan dia punya hookshot dan juga stake ultimatum. So, untuk sementara walaupun dari secara jungle petting si Serdam itu nggak ngejar dari segi level untuk golf dari monster jungle. Tapi secara presence untuk fight di sini Serdam bisa gue bilang cukup-cukup menjanjikannya. Dan udah dua kali Eko bermain seperti ini. Yang mana? Untuk dari early game, coba ngeliatin mystic-nya terlebih dahulu. Balik lagi untuk kerebutan dragon pertama, mystic yang bakal coba ngacau-ngacau kara belakang. Jadi butuh banget item terlebih dahulu. Jadi arti dahulu kan gitu kan? Iya, iya. Dan Ziggs di sini juga harus segera bisa dibilang jadikan satu itemnya untuk enak spamming-spamming dia punya bouncing bomb ya. Karena posisinya bisa gue bilang Ziggs sendiri ini adalah salah satu champion yang juga harus roaming gitu. Makanya kalau liat udah ada niat jahat dari temen-temen Eko Ipork yang siap bergerak ke arah-area atas. Karena Ziggs sendiri juga kita tahu mega inferno bombnya itu range-nya terakhir di patch terakhir itu habis kena buff. Dari range ditambahin terus juga area ledakannya juga ditambahin. Jadi bisa sangat berguna banget. Tapi kita bergeser dulu ke area miss Rake. Oke. Sudah bakal coba dimulai terlebih dahulu pastinya oleh temen-temen dari area Western G kali ini. Anchornya konek karena di kolam sekaligus. Tapi masih berhasil didapatkan. Langsung teman di Cyclone kali ini. Langsung teman di Panicun Selawar Gendel. Gapas Allah masih ada area Western G kali ini. Bakal coba langsung meluncur terangkat satu orang kali ini. Cat-cat rendit ku semakin. Menumpangkan dua orang sekaligus. Teman-teman dari area Western G berhasil mendapatkan beberapa objeksi. Ini yang gue maksud dari kombonya Western G. Ketika udah satu masuk semuanya bakalan koneknya enak banget gitu. Bahkan kayak Wukong dan juga Rakan itu benar-benar udah mudah banget untuk gap closer ke arah mutunya. Dan Bucks mungkin gak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa meratapi. Turutnya akan hancur di tangan Western G. Dan yang mau gue notice juga selanjutnya adalah ketika tadi Dragon udah diambil sama Western G. Di saat yang bersamaan sebenarnya lagi di-trade sama Eco Esports di area atas. Yang mana area Baron-nya itu dapet juga turut hancur pak. Yes, tapi gak masalah seimbang juga. Cuman lebih cuan karena Western G. Kenapa? Karena mereka dapet satu Ashen Drag dan itu sangat-sangat semain untuk di atas early game ya. Walaupun bukan Cloud atau Invernal. But it's okay. Untuk Gold ya walaupun tidaknya nanti mungkin bisa kontes ke arah objektif. Objektif selanjutnya. Benar, benar, benar. Dan kalau kita berbicara akali sedikit. Sebenarnya tadi di pembuka match kita. Second Series kita di Summer Season tuh. Udah dibuka sama Pentakill. Dari salah satu player Monochrome Esports gitu ya. Jadi kita tunggu aja nih. Apakah Western G juga bisa melakukan atau mendapatkan Pentakill juga. Kayak teman-teman dari Monochrome Esports gitu kan. Oke, kita lihat saja pastinya ya. Dan sudah ada reveal of juga yang nantinya bakal muncul di arah 5 detik lagi. Teman-teman dari Red 2 Tim juga harus coba bersiap. Dimana dari arah Capit Biru serta BNB-nya kali ini bakal coba bergerak ke arah atas terlebih dahulu. Untuk mencoba membuka map aja ya. Membuka map. Karena emang sesaat lagi nih posisinya dari Rift Herald. Akan segera up. Dan udah ada pergedel bersama Mystic yang siap memberikan presence. Dan langsung coba nge-trigger ke arah di Rift Herald. Dan sudah mulai mereka regroup juga. 5 orang di sini. Sementara Akali juga masih dapet info ternyata baru-baru OTW. Jadi gak mungkin dapet. Jadi objektifnya diamanin sama teman-teman dari ECOIS. Ya, biar lepas gitu aja. Karena kalau mereka coba memaksakan itu bakal kekurangan anggota juga. Western G yang justru nanti bisa dimandikan bisa-bisa kali ini. Sudah mulai ada trusas baris juga yang bakal sama digunakan untuk nge-clear dengan begitu cepat pastinya. Dan harus coba riset dari arah beberapa orang terlebih dahulu. Dan ini tinggal gimana teman-teman dari Western G ini bisa dibilang nungguin momentum satu atau dua itemnya lagi. Untuk jadi terutama Wukong dan juga mungkin Akali di sini. Karena kalau gue berbicara rakan sama si Kaisa. Sebenarnya udah no problem untuk mereka. Karena pada akhirnya yang harus lebih preventif sekarang itu ECO. Gimana caranya mereka selamat dari move-move yang dibuat oleh Western G. Kayak contohnya Grand Entrance gitu. Atau Grand Challenge of Yorah juga ini harus dipastikan ke arah orang yang bener. Karena kalau sampai Grand Challenge of Yorah salah target, ini fatal juga bak. Oke, di arah atas sudah terjadi pertempuran kali ini dari seorang avion bag. Yang mana bakal coba menghajar atau mengharas ke arah seorang mistik terlebih dahulu. Coba dipukul mundur, tapi it's oke. Setelah masih ada honey fruit juga. Jadi gak perlu pulang untuk menjadi sustain ya. Ya, masih ada honey fruit. Dan kalau kita berbicara teman-teman dari ECO sendiri. Ini gue lihat dari segi level. Sebenarnya Serdam gak kalah, gak ketinggalan sama Capit Biru. Jadi di sini Serdam masih pembuncai advantage tinggal. Nantinya ini Serdam mampukah dia masuk dengan Hextech Ultimatumnya. Ngelock pergerakan dari champion-champion yang mempunyai burst damage dari arah Western G. Misalkan kita berbicara Kaisa, kita berbicara juga Akali. Cuma yang jadi masalah kalau seandainya Akali yang di-lock. Akali kan punya Twilight Throat nih. Dia bisa hilang tuh di embus ininya tuh, bayangannya tuh. Jadi harus diperhatikan juga nih kembali lagi. Untuk Camille dan segi eksekusi dan juga dari Serapin. Ini gue lihat Serapin dia lebih fokus untuk mau coba jadiin satu itemnya dulu untuk sementara ya. Jadi bisa dibilang untuk sekarang Serapin belum bisa berbuat terlalu banyak. Kalau seandainya dia mau commit ngeburst gitu ya. Oke dan Cloud Drake sudah hadir. Kaliannya harusnya akan diperebutkan dari kedua tim. Dimana dari seorang BNB-nya bakal coba hadir terlebih dahulu untuk bergerak ke arah bawah. Udah mulai di-hit terlebih dahulu sama temen-temen dari Rekko. Tapi gak bakal coba di-lain juga. Tapi memang postnya terlalu berbahaya. Coba untuk nge-betting aja dari arah Western G pun. Ternyata tidak mau terpancing amarah kali ini. Bahkan dari arah Western G langsung balik farming dulu. Balik nge-clear dulu. Gak usah terburu-buru untuk mengeksekusi dari arah Cloud Drake-nya. Ya gue jujur penasaran sih sama itemnya si Ziggs. Sekarang udah sampai mana di menit ke-9. Karena posisinya juga Ziggs ini adalah salah satu burst damage yang sangat berbahaya dari Eko. Nah ini udah disusul juga sama satu referral. Bakal coba dibuka. Jadi harusnya sesaat lagi bakalan hancur turret milik temen-temen dari Western G. Udah mulai coba di-trubo. Saja dan juga diseruduk. Awas dari samping kanan ada seorang Serapin. Tapi udah ada The Quickness yang sepertinya dibuka tanpa alasan. Oh sayang sekali. Walaupun temen-temen dari arah Western G coba berhasil menghalo gempuran di arah mid. Tapi tadi lagi-lagi The Quickness-nya coba digunakan tanpa adanya yang kena sayang sekali. Padahal itu overpower banget kalau memang digunakan di pit yang cukup sempit. Bener dan yang gue bayangkan strategi dan juga kondisinya terjadi sekarang saat ini. Dari Echo Esports dia dapetin objektif Dragon dan sekarang udah ada Grand Challenge. Langsung eksekusi Twilight Sword. Ada Hero Entrance. Berubah dulu jadi statis. Masuk aja scale ultimatum. Diputerin dengan satu Cyclone. Tumbang sudah seorang Fiora di counterplay begitu saja. Dan masih ada satu Cyclone tambahan deh. At the moment tidak bisa lepas ternyata karena masih ada follow up yang bagus dan juga Ignite dari seorang Byun Bei. Dan gue tadi mau sempat lanjutin omongan gue dimana Echo sebenarnya kembali lagi yang kayak gue mention sebelumnya. Sangat bagus kalau seandainya dia bermain secara si Jing di area turut atau dia main dancing stay connect 5 orang. Karena dia bakal poking powernya itu kuat banget. Yes maksa teman-teman dari Sergin tercicil sedikit demi sedikit. Dan itu ngebuat mereka bakal kehilangan powernya. Kali ini mereka udah, teman-teman dari Echo maksud gue udah mendapatkan satu keladrak yang harusnya membuat mereka rotasinya jadi lebih cepat lagi. Lebih cepat karena dapatan movement speed. Dan sekarang kita bisa tengok ke arah-area Ezreal disana walaupun Ezreal disini sudah ketinggalan satu kill. Tapi secara item ya secara gold juga mungkin ketinggalan. Tapi dia udah punya mana-mana yang menjadi murah mananya. Dan hancur sudah turut disana. Dan kita harus ingat itu time bombnya milik si Ziggs punya. Kalau seandainya ke arah turut itu turut di bawah setengah. Darah itu kayak ledakan yang pasti menghancurkan turut juga sih. Yes dan tadi si game itemnya juga udah ada loaden dan juga Rabadon. Dua item agresif langsung coba digunakan oleh seorang Bugs. Ingin memberikan damage sebesar-besarnya disaat teman-temannya bikin rusun yang depan. Sebagai tugas yang nge-poking harus memberikan damage yang sangat-sangat besar pastinya. Bener dan gini tadi udah sempat ada kondisi dimana Akali punya statis tuh dibuka. Nah ini nih yang gue maksud. Dia harus gaskin lagi ke Akali karena sekarang Akali udah gak punya statis. Tapi bedanya sekarang Akali bisa langsung dipunis, didalet. Walaupun udah ada pola hero entrance. Dan juga sedikit beresiko karena memang dia eksikusnya tuh arah depan turut ya Pak ya. Yes dan sampai masukin kayak gitu kan. Hero entrance-nya juga pinter banget dari seorang B&B. Yang connect ke arah seorang Akali dan terjadilah pertukaran yang cukup adil kali ini. Langsung coba masuk ke quickness dimana udah ada grand entrance yang gak kena sekali dua orang. Bahkan coba di cyclone kali ini masuk. Tapi terlalu dalam. Masih ada perlindungan. Dari arah satu turret teman-teman Eko kali ini. Eko harus tetap bermain kayak gini. Eko harus tetap bermain dimana dia nge-bait musuhnya untuk yang buka duluan. Karena Eko sadar betul secara sisi Eko udah pasti kalah. Secara resource skill yang bisa nge-belumpuhin pergerakan Eko, Eko udah pasti kalah disana. Makanya yang harusnya Eko lakukan adalah nge-bait-nge-bait pergerakan kayak rakannya ini nih. Jadinya rakannya kalau udah kayak gini bisa gue bilang kena skak. Kenapa? Karena dia maju. Dia kena damage output yang gede juga dari Serapin, dari Ziggs. Tapi kalau dia gak maju-maju. Jadi dicicil-cicilin juga itu sama bonsing-bomnya Ziggs Pak. Serba salah posisinya. Udah gak enak banget nih dari seorang rakan itu sendiri ya. Dan oke kita beralih terlebih dahulu. Yang mana Baron sudah mulai hadir hati-hati siapapun yang hilang kali ini. Dan itu dua atau satu orang bahkan itu bakal kehilangan Baron juga. Ada kemungkinan ya kalau nantinya tidak ada pertukaran gitu kan. Dan kalau kita perhatikan nampaknya teman-teman dari Eko masih coba untuk menyebar warna yang cukup baik. Dari seorang mistik bakal coba dibuka. Harus lebih menjaga mata lagi nih dari arah kedua tuh. Tapi yang menarik kali ini disana bakal ada satu bayangan dari seorang rakan. Dan kalau gue perhatikan Yofa sebenarnya darahnya udah sekarat banget disitu. Itu darah segitu udah gampang banget ke-delight sama Fiora Pak. Karena itu akali. Akali sendiri bukan tipikal champion yang adu pukul. Tapi dia adu buang skill. Kalau seandainya skillnya di-cancel sama ripostin. Nah ini dia bakal cepat langsung dikaskirin challenge. Disusul juga. Oke Grand entrance gak kena siapa-siapa. Untungnya ada rakan disana. Kalau enggak itu jantung bisa copot. Iya lagi-lagi dimakan gitu kan. Kalau gak ada rakan bahaya-baya gak terakhir. Kalian ini bakal coba nungguin ke arah seorang Yofanya terlebih dahulu. Karena memang butuh bantuan. Dan dari arah mistik juga Surdam langsung bergerak lagi. Karena udah sadar. Oke ini udah ada yang nungguin nih. Kayaknya udah gak awes nih. Untuk langsung all-in ke arah seorang akali ya. Bener. Tapi yang menarik ya kalau seandainya jadi Eko masih tetap all-in. Itu bisa aja. Kenapa? Karena si Galionya tadi lagi gak dijangkauan. Dia bisa ira entrance. Jadi walaupun ada rakan sekalipun. Walaupun rakan dengan The Quickness nih. Atau dia punya Grand entrance. Tetap masih bisa diajar abis sama Eko. Jadi Eko disini mungkin agak sedikit miss dari info dimana Galionya. Karena dari ward yang dimiliki sama Eko. Cuman ada di area deket Raptor sama. Cuman itu doang gitu. Satu ward itu doang yang coba dimanfaatin sama Eko. Sementara sekarang internal udah up. Jadi temen-temen dari kedua tim ini udah boleh presence lagi datang ke arah area Dragon pak. Ya sudah mulai bersiap juga. Tiga orang sudah berada di sungai. Teman-teman dari area Eko kali ini. Mysticnya coba mencari celah terlebih dahulu. Tapi udah ada warna yang cukup baik juga. Dilakukan oleh teman-teman dari Rastamji. Dan prosesnya mulai terbaca. Kali ini yang pernah bakal dimulai. Tapi lo lihat juga udah ada menulis pergerakan. Teman-teman dari Rastamji kali masak dari sisi kanan dan juga sisi tengah. Coba berpisah. Dimana dari Rastamji bakal coba jaga dalam tepi dulu. Udah ada Grand entrance. Kalian ada quickness bakal coba konekar tiga orang. Hero Etrest. Bukan sama masuk tapi segelanya masuk ada tiga orang. Sedikit kejauhan. Lihat ada follow up. Tapi gak masalah lagi ada satu voice taker juga yang bisa masuk. Karena dalam juga ada kesel. Dan kalau kita perhatikan juga terangkat tampaknya dari Sarangka Lucy. Kalau kita juga lihat dari arah satu STM ultimatum. Berhasil menemukan satu orang di sana. Grand challenging. Dia juga berhasil menemukan satu dari belakang. Dan terdiri sepenirian dari Sarangka Issa Lucy. Gila gua. Sumpah gua appreciate banget sama antusias. Lalu kelihat itu caranya Eko narik-narik sedikit. Sedikit semua Western di punya resort. Kayak itu quickness keluar. Grand entrance keluar. Semuanya udah mulai maksa. Ketika satu cyclone juga keluar. Itu semuanya bakal lihat sepenirian muda. Dan ini adalah malah penutup. Dan menjemput kekalahannya sendiri Western G. Satu fight terakhir tadi. Sama dengan menjemput kekalahannya sendiri. Menjadi 2-0. I repeat ya. Itu benar-benar dari si Eko Isport. Boleh gua bilang. Sangat-sangat jenius untuk ngebate mentalitas dari Western G. Untuk all or nothing. And he got nothing. Waaaaaaaaa... Itu dia ya. Astag-sagal. Terima kasih.